ya halo ya sobat youtube ku semua dimanapun anda berada sobat youtube ku ya ini ada sebuah dispenser galon bawah ya merek arisa ini sobat jadi dispenser ini hidup sobat ya pemanasnya bagus cuman dinginnya gak bisa ya coolnya sobat ya nampak diperhatikan lampu lednya itu berkedip-kedip sobat ya lampu lednya itu berkedip-kedip ya jadi coolnya ini dinginnya tidak bisa sobat kalau panasnya bisa ya bisa untuk masak kopi selamat datang di channel youtube Rudi Kurniawan channel channel tutorial seputar elektronik dan mesin tolong bantu channel ini dengan di subscribe di like dan di komen gratis melu sekian dan terima kasih wassalamualaikum jadi mari kita eksekusi sobat ya kita lihat apa penyebabnya ya yang menyebabkan dispenser ini tidak mau dingin kita buka dulu ya kalau fannya kipasnya hidup sobat ya kipasnya hidup cuman dia tidak mau dingin sobat ini bagian pendingin yang disini sobat ya kalau yang bentuk selinder ini ya sebelah kanan ini itu bagian pemanasnya sobat jadi kita akan coba dulu ya kita angkat bagian pendinginannya ini apanya yang salah sobat yang menyebabkan dia tidak mau dingin ya jadi dia ada 3 buah baut sobat ya kita buka 3 buah baut ini kita akan tarik keluar ini sobat jadi lebih mudah ya dalam kita menganalisa penyakitnya ya ada satu lagi ya di sebelah bawahnya sobat satu buah baut lagi ya kita tarik keluar sobat kita lepas dulu soket-soketnya ya supaya enak kita melihat modulnya ini sobat ya ini yang bermasalah modulnya ini sobat ya makanya lampu lednya lampu indikatornya berkedip-kedip ya yang jelas nampak ada sebuah ilku yang gembung ini sobat ya itu yang jelas dulu ya yang nampak kita lihat kalau ini di bagian elemen pendinginnya sobat ya jadi kita cek dulu di modulnya yang rusak apa di elemen pendinginnya itu sobat jadi kita coba dulu memperbaiki modulnya ini sobat ya ini ya nampaknya ya penyakitnya ya banyak tapak-tapak sodir yang lekang ini sobat jadi selain ilku gembung tadi ya ada juga banyak juga ini ya tapak-tapak sodirnya lekang ya ini mungkin karena pemakaiannya sudah lama sobat ya ya dapat diperhatikan sobat jadi kita akan melakukan penyoderan ulang dulu ya kita sodir semua tapak-tapaknya komponennya ini kita ganti elkonya yang gembung tadi sobat ya ini ya elko yang gembung nilainya 16V 1000 MF sobat ya 16V 1000 MF kita akan ganti yang lain ya ini sama cabutan ini sobat ya tapi masih bagus kita akan pasang ya tapak-tapak sodirnya sudah saya sodir ulang sobat ya tapak-tapak komponen ini jadi kita pasang kembali sobat ya kita tes apakah mau dingin ya kita tes dulu kalau tidak kita akan jumpa kita akan coba ganti elemen pendinginnya ini sobat kita colokkan dulu ya ya kipas hidup ya waannya hidup kita lihat ke depan sobat ya kita lihat indikator lednya ya alhamdulillah ya sobat tidak berkedip-kedip lagi indikatornya sudah normal sobat jadi berarti sudah normal kembali ya dispenser galon bawah ini ya lednya sudah normal sobat berarti proses pendinginan sudah normal ya kita akan isi ya kita akan isi airnya kita tunggu beberapa menit lalu kita lihat hasilnya sobat ya kita coba yang panas sobat ya yang panas kita tekan yuk berasap sobat ya sudah bisa untuk bikin kopi nih sobat kita coba untuk dinginnya apakah mau dingin sobat ya dingin sobat ya cuman belum berapa lama ya belum berapa dingin cuman sudah terasa dinginnya sobat ya kita coba lagi sobat ya ini sudah dingin sobat sudah segar ya kalau kita minum sobat jadi demikianlah semoga bermanfaat saya akhiri dengan wabila topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh